Intro Salam investasi, kembali bersama saya di VB Street Sentiment yang akan membahas mengenai prospek dan preview dari sektor komoditi terutama pada minyak mentah dan emas. Langsung saja kita lihat tabel sentimen di kiri saya. Tanda bintang merupakan tanda di mana pergerakan minyak mentah sempat mengalami pergerakan terbatas antara kisaran 84 sampai dengan 86 dolar per barrel. Kisaran terbatas terbut dikirakan akan berakhir pada pekan depan, di mana bulis secara signifikan akan mungkin terjadi. Level antara 87 sampai dengan 89 dolar per barrel merupakan level yang sangat logis dari segi fundamental. Sekarang kita lihat pada sisi teknikal, di mana pada sisi teknikal pergerakan minyak mentah juga cukup mirip dengan pergerakan pada fundamental. Kisaran positif antara 85 sampai dengan 86 dolar per barrel masih sangat mungkin tersentuh. Data RSI memperlihatkan bahwa kisaran 60 sampai dengan 70 menandakan bahwa minyak mentah masih akan sangat mengalami kenaikan pada pekan depan. Sekarang kita beralih pada emas, kisaran terbatas masih sangat mungkin terjadi pada emas. Kisaran antara 1250 sampai dengan 1260 dolar per barrel masih sangat mungkin terjadi. Tarik menarik sentimen pada sisi fundamental akan sangat mungkin terjadi jelang pertemuan Buna Eropa yang akan diselanggarakan pada tanggal 23 Oktober mendatang. Sekarang kita beralih pada sisi teknikal. Sisi teknikal pada emas masih tidak terlalu berubah seperti pekan-pekan sebelumnya. Data RSI memperlihatkan bahwa kisaran antara 50 sampai dengan 60 masih membuktikan bahwa prospek emas masih sangat mungkin terjadi pada kisaran terbatas. Sedangkan pada cat di kiri saya, kisaran antara 1650 sampai dengan 1670 rumpakan kisaran yang sangat logis bagi emas. Demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Happy trading! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!